Bagaimana mengukur diri kita bahwa kita sudah beragama dengan benar? Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Itulah ukurannya. Ukuran kita adalah apa? Dalil. Dan Nabi SAW bersabda, di dalam hadith yang sahih, taraktu fikum amroin lantadillu ba'dahuma intamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat, tidak akan tersesat, tidak akan salah, tidak akan keliru. Selama kalian berpegang dengan dua perkara tadi, yaitu kitab Allah al-Quran dan sunnati sunnah Rasulullah SAW. Ini kita pegang. Jadi, untuk tahu sholat saya sudah benar atau belum, lihat al-Quran sunnah bagaimana menjelaskan tentang sholat. Contoh misalnya, kita angkat tangan takbir. Itu ada dalilnya dari Nabi, tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan. Biasa. Tidak renggang begini, mau mencakar misalnya. Tidak juga begini. Berarti kalau kita biasa, kita angkat biasa tidak terlalu rapat begini, berarti sudah benar. Karena ada dalilnya. Kalau misalnya kita angkat tangan Allahu Akbar, berarti kita keliru. Karena menyelisihi dalil. Walaupun menurut kita sudah bagus nih. Ya, sudah bagus. Atau kita begini sekali, kita rapatkan sekali. Kita bilang, oh bagus nih ini. Ya, menurut kita. Tapi dalil menyelisihi. Jadi, agama kita baik ketika sejalan dengan apa? Dalil, Al-Quran maupun hadith. Agama kita buruk ketika menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Walaupun agama atau ajanan agama yang kita lakukan sama dengan orang banyak. Tapi kalau dia menyelisihi sunnah, maka tetap buruk. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, maka kalian akan disesatkan dari jalan Allah SWT. Jadi, ukurannya bukan ukuran viral. Oh, ini yang viral. Maka, bukan itu ukuran. Ukuran bukan ukuran, kalau misalnya yang sampaikan adalah ustadz viral, berarti benar. Kalau yang menyampaikan tidak viral, berarti salah. Bukan itu ukuran. Ukurannya apa, Ikhwan? Apa ukurannya? Dalil. Ukurannya, dalil. Ukurannya, dalil. Wallahu'alamusrahim.